Sementara di dusun jerukan kecamatan Tegal Siwalan, Probolinggo, Jawa Timur, sebuah rumah esek-esek ludus dilalap sejago merah pada minggu malam. Diduga rumah ini dibakar oleh tiga orang misterius saat pemilik rumah sedang mandi. Beruntung nyawa pemilik rumah bisa diselamatkan dari kepungan api saat mandi oleh anaknya sendiri. Menurut saksi mata, awalnya melihat ada tiga orang di belakang rumah sambil membawa senter. Ketikanya diketahui langsung melarikan diri usai membakar. Seluruh harta benda habis terbakar, kecuali motor yang bisa diselamatkan dari amukan api. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan terbakar rumah prostitusi yang diduga dibakar orang tidak dikenal. Meski tidak menelan korban jiwa, akibat kebakaran ini kerugian dialami korban mencapai 60 juta rupiah.